Kabupaten Mworojambi saat ini masih berada pada pancarobah atau peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Masyarakat diminta untuk waspada potensi angin puting beliung pada peralihan musim. Pasalnya Mworojambi kini masih berada pada pancarobah. Koordinator data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widya Stuti mengatakan, terjadinya hujan disertai angin menjadi pertanda pergantian musim. Pada peralihan musim ini, yang harus diwaspadai yakni potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai angin kencang dan potensi angin puting beliung. Hujan mengguyuri wilayah Mworojambi diprediksi terjadi pada siang dan malam hari. Pada peralihan ini, suhu tinggi yakni 34 derajat Celcius juga berpotensi terjadi di Mworojambi. Kondisi di Mworojambi sedang berada pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Sejak apa peralihan ini? Masa peralihannya sudah dimulai sejak di awal Oktober. Ya, karena ada hujan, tetapi untuk yang lebih besarnya lagi di dasar yang 3 Oktober. Karena kita prediksinya, cuara hujan masuk di Mworojambi di dasar yang 3 Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi juga memprediksi, awal musim penghujan di Kabupaten Mworojambi akan jatuh pada dasar yang 3 Oktober bulan ini. Musim hujan secara serentak di sebuah kecamatan di Kabupaten Mworojambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan.